Ucapan syukur tidak henti, terus diucapkan kedua orang tua Malika. Saat mendapat kabar, sang putri kesayangan telah ditemukan. Satu bulan lamanya, Malika hilang di bawah kabur, melakukan iman. Kedua orang tua Malika juga sempat menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah mendoakan keselamatan putrinya. Aku berucap syukur padamu, ya Allah. Aku berterima kasih banyak kepada semua orang yang mau membantu aku, ya Allah. Ucapan syukur terima kasih, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu, dilubahkan rezekinya bagi yang membantu barga saya, ya Allah. Saya hanya bisa mengucapkan ribu-ribu terima kasih kepada semuanya. Satu bulan menanti kabar yang tak pasti, akhirnya Malika kembali kebelukan orang tuanya. Penyidik Polres Metro Jakarta Pusat mempertemukan Malika dengan orang tuanya di rumah sakit Polri Kramatjati. Selanjutnya, Malika langsung menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui dampak fisik dan psikologis setelah satu bulan bersama dengan pelaku. Polisi menemukan Malika di kawasan Cipadu, Cileduk, Tangerang Selatan. Saat ditemukan, korban berada di dalam sebuah kerobak yang dibawa oleh pelaku. Pelaku pun langsung ditangkap polisi. Tentunya kita bersyukur, Alhamdulillah, bahwa kerja keras tim dan juga masyarakat, iringan doa dari masyarakat. Tim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat berhasil menemukan terduga pelaku dan juga korban. Korban kami bawa ke rumah sakit Polri Kramatjati untuk kita lakukan pemeriksaan mengingat sudah cukup lama berhari-hari berada bersama dengan terduga pelaku. Pada saat ditemukan juga tadi, korban berada di dalam sebuah kerobak yang dibawa oleh pelaku. Malika dinyatakan hilang pada 7 Desember 2022 yang lalu di wilayah Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Dari rekaman CCTV, korban dibawa pelaku yang dikenal sebagai pemulung dengan menumpang bajai. Demi debutan Kompas TV